Ini kan kerajaan besar, tentara kita gagah, masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh perang saja. Cuma mau duluin, takut dikiranya longcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku. Soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang, rugi, tentu jatuh korban. Apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja. Kita ambil jalan tengah. Lalu, diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orang yang masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita. Kita cek. Jadi diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia Raja. Bukan Nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang Nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah Ratu. Itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang. Tapi ini kan ada meja perundi. Jangan sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai. Damai saja dulu. Baik. Maka diaturlah satu barisan diplomasi. Untuk menuju Palestina. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang. Laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan. Dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa. Dan pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra. Sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi. Yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah. Bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis. Kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman. Sikapmu harus begini, begini dan segala macam. Ditatar dulu. Sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini. Burung hud-hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuhan Raja. Bagaimana hud-hud? Sikapnya mereka akan mengutus-utusan. Dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya. Terutama para jin. Hei, tentaraku. Khususnya kalian, para jin. Akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan. Kamu bangun satu istana yang megah. Yang belum pernah ada. Dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu. Harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening. Bawahnya diisi dengan air. Diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik, Tuhan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman sejak manusia, sampai binatang, sampai jin. Semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air. Masing-pasing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini pikiran. Kata Nabi Sulaiman, gak usah diangkat kainnya. Gak usah. Ini dilapis kaca. Cuma bawahnya memang kolam. Kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. 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 Bengong aja pada melongo mulutnya. Sudara-sudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Sudah semuanya serba, wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, Mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri sahabat kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul. Nah, selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman. Bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis. Untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, Berlian, Yakut, Jamrut, Kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini? Padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah Tuan-Tuan.